Olahraga adalah kegiatan yang bagus untuk kesehatan tubuh kita, namun bila tidak dilakukan dengan benar bisa menyebabkan cedera, bahkan bisa memicu permasalahan serius seperti paru-paru bocor. Dikutip dari kompas.com, paru-paru bocor umumnya disebabkan dari cedera. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan permasalahan serius dan mengancam nyawa. Hal ini bisa terjadi karena udara bocor ke ruangan di antara paru-paru dan dinding dada. Kebocoran udara dapat menekan paru-paru di luar sehingga akan sulit untuk bernafas. Ada berbagai penyebab seseorang mengalami paru-paru bocor, di antaranya cedera dada. Kondisi ini sering terjadi karena kecelakaan kendaraan. Penyakit paru-paru Jaringan paru-paru akan rusak akibat penyakit paru obstruktif kronik seperti TBC atau kanker paru-paru. Lepuh udara pecah Lepuh udara kecil-kecil bisa memicu kerusakan paru-paru bagian atas. Selain itu, penggunaan ventilator yang dapat merusak paru-paru. Paru-paru bocor rawan terjadi pada seseorang yang sudah memiliki riwayat penyakit. Faktor resiko lainnya paru-paru bocor ini yaitu Memiliki postur tubuh yang sangat tinggi dan kurus, kebiasaan merokok, dan faktor genetik. Untuk pengobatan paru-paru bocor karena disebabkan tulang rusuk patah, cedera, atau kecelakaan juga perlu segera dibawa ke rumah sakit. Apabila tidak segera diberikan pertolongan medis, kondisi ini rawan memburuk dan mengancam jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!